Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini layani warga dengan berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya. Ia menghadirkan langsung pelayanan Pemkot Surabaya ke tengah permukiman warga. Mukayah berusia 60 tahun. Ia menderita penyakit asam urat. Rabu pagi, ia memeriksakan kesehatannya di Kelurahan Petemon, Surabaya, Jawa Timur. Usai diperiksa, Mukayah langsung mendapat resep. Semua proses pengobatan yang ia jalani gratis. Di Kelurahan Petemon, tenggelar pelayanan terintegrasi satu atap Pemkot Surabaya. Acara ini dihadiri ratusan warga. Wali kota Surabaya rutin menggelar kegiatan ini secara bergilir ke perkampungan padat penduduk. Tujuannya mempermudah warga menyelesaikan berbagai macam urusan dengan dinas yang ada di bawah pemerintahan kota Surabaya. Mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga ke pengurusan catatan kependudukan. Pemkot Surabaya mengklaim segala urusan yang dilakukan di kegiatan satu atap ini selesai maksimal tiga hari. Ya, kalau integrasi itu semuanya. Jadi bukan masalah kesehatan, bukan masalah pendidikan saja. Tapi semuanya di sini ada. Jadi kan untuk menghindari rumah kumuh, dia bangun sembarangan, maka dia daftar di rumah susun dan sebagainya. Rencananya, Pemkot Surabaya akan menggelar kegiatan ini seminggu sekali dengan berkeliling ke kampung-kampung di Surabaya. Kegiatan ini juga sebagai simulasi program pelayanan publik satu atap yang terpusat di kantor balai kota Surabaya. Mahesa Nugraha, Idrisma Tondang melaporkan untuk NET. Kalian harus bersyukur kalian bisa sekolah di sini.